Intro Wah udah jam 11 pagi nih Waktunya Airfan hadir menemani sobat di rumah Di Savana Safari bersama Airfan Hakim Awo Di episode kali ini Airfan berada di kawasan Taman Safari Bogor nih Jadi langsung aja yuk kita intip Savana Hai assalamualaikum sobat Savana Ihh libur telatih banget deh Ini berasal liburan terus semua orangnya Tapi stay at home Tapi kalau mau liburan sekali-kali boleh Karena beberapa pusat liburan sudah dibuka Contohnya adalah Taman Safari ini Tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dipatuhi Airfan Hakim disini Di Taman Safari Di Savana Safari bersama Airfan Awo Taduh Ini namanya Mas Kuku Ini namanya Mas Oji Ini namanya Oca Ini Awan Ini Rangga Ini si Jambul Ini Mas Randi ini produser gue Kok gue bilang Awo Eh itu Savana Awo Siap ya Safari bersama Irfan Awo Nah gitu dong Udah udah gak usah lama-lama Oke deh langsung aja yuk kita safari journey Bye Bye Itu tuh lucu deh Lucu tuh apa Itu dani deh Kok dani Gak apa Gak apa Lagi apa kudanya nih Bercebur Oh stop pak Eh semua kemana Eh kenapa ya Pak Jangan turun Kenapa Gak boleh turun Kenapa Emang gak boleh turun kalau di lokasi satu lah Tidak boleh ada yang turun Ah Irfan Semuanya 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 Kenapa Dinakannya mau ketemu aku Aku tuh artis loh Mas Iya Dia kan boleh turun Iya tapi memang di lokasi satu Emang tidak boleh turun Karena Karena apa ya Karena kan pertama satu-satu ini di berat masih Buas gitu kan Masih punya sifat insting buasnya Tapi nanti kalau kelapa-kelapa gimana Betul Wah Ah Irfan kena teguran dari Mas Oji Dan Mas Kukuh nih Karena mau keluar dari bis Jangan ditiru ya sobat Oh iya sobat Ah Irfan tuh lagi penasaran banget nih Sama satu hewan yang ada disini Yaitu Kudaniel Langsung aja yuk kita tanya sama keepernya Lagi apa kudaniel itu Berjemur Berjemur Cuman mereka Kalau terlalu panas Biasanya itu akan menguatang keringat Serupa bintik merah atau darah Seperti itu Jadi seperti berdarah Padahal keringat Padahal keringat Keringat kudaniel itu merah Iya warnanya merah Makanya mereka sebenarnya Lebih banyak menghabiskan di dalam air Dibandingkan mereka Di apa Berjemur seperti ini Terus kulit-kulitnya kok ada pink-pinkan juga Warnanya akan seperti itu Karena kan terkena sinar matahari Terus juga ditambah Keringat berupa seperti bintik-bintik Keringat berwarna merah Menyebabkan padanya jadi pink Iya Tapi memang sebenarnya Warnanya memang ada warna pink-nya Cuman ditambah Hei Ini belum tahu Hei Ini disebelah kiri tuh lagi berendam Itu namanya Disebut dengan Rocky Nama panggilannya Kudaniel yang lagi asik berendam itu Namanya Rocky Katanya sih Kalau dipanggil bakalan nengok Airvan penasaran nih Mau coba panggil Kira-kira nengok gak ya Rocky 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 Wah so jual mahal banget sih Rocky Wah so jual mahal banget sih Rocky Masa dipanggil cuman gerakin kupingnya aja Gak mau nengok sih Gak tahu apa yang manggil artis terkenal Hehehe Eh itu tuh kok Kok bisa berkelompok gitu Terus ukurannya beda-beda Iya itu induk sama anakannya Anakannya Si ke warga Bapaknya mana? Bapaknya yang depan Yang depan pastinya Tanda kudanil jantan itu apa sih? Tanduk, taring, bodi atau apa? Jantan lebih besar Ukuran badan jantan lebih besar jantan itu bapaknya Ibunya yang mana? Ibunya yang belakang sama anaknya yang tengah Anaknya dua ya? Satu atau dua sih? Anaknya dua Kakak adik sih Kakak adik Jadi mereka tuh berkelompok sesuai dengan keluarganya? Iya Di alam liarnya pun seperti itu? Betul Lucu banget Ternyata ada kudanil yang berukuran besar Dan ada juga yang berukuran kerdil Kayak kudanil satu ini nih Mas itu kudanil kerdil ada tulisannya? Iya Ini emang jenisnya atau? Ini jadi jenis beda sendiri Jadi ini untuk ukurannya itu setengah dari yang kudanil yang tadi Makanya ini apakah jenisnya atau dia kelainan? Emang jenisnya Oh ada ini Dari West Afrika Oh emang segini aja ukurannya? Akurannya segini Kalau dilihat kudanil itu hewan yang santai ya sobat Dengan mukanya yang lucu dan hobinya yang bermalas-malasan di air Tapi tau gak sih? Kalau ternyata selain bisa berlali kencang Kudanil adalah salah satu hewan paling mematikan di Afrika Makanya sekelas buaya muara aja gak akan berani sobat Buat mendekati hewan satu ini Oh iya sobat Selain gak boleh keluar dari mobil atau bis Saat ini kita juga gak diperbolehkan untuk memberi makan ke hewan yang ada disini ya sobat Demi menjaganya kesehatan hewan-hewan yang ada disini Perjalanan seru airfan di tamas safari masih berlanjut nih Jadi pastikan ya tetap di savana Au-au-au-au-au-au-au-au-au